Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat sekalian dimanapun anda berada Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Dan juga salawat senantiasa kita ucapkan Kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW Kiranya Kita selamatkan Melaku hamba dan juga umatnya Rasulullah Senantiasa mendapatkan rahmat dan tetap istiqam Di dalam ajaran agama Islam Para sahabat sekalian dimanapun anda berada Saya mengucapkan banyak terima kasih atas Atensinya selama ini terhadap channel Zulkifli Alhamdulillah saya pun kaget ya Sekarang itu subscribe-nya sudah 27 ribu Masya Allah itu berkat daripada Perjuangan para sahabat sekalian Dan tentu Apa yang saudara-saudara lakukan Semua terhadap channel ini Dan termasuk pribadi saya juga Doa-doa kalian Ucapan-ucapan salam Kalian kepada saya Itu adalah doa yang sangat Saya tidak bisa bayar dengan apapun Kecuali hanya membalas salam dan juga doa Juga ucapan terima kasih kepada guru-guru saya Ya kepada Habib-Habib yang selama ini membimbing saya Yang ada di Kalimantan Ada yang di Sumatera sana Ada yang di Gorontalo Banyaklah pokoknya Sahabat-sahabat saya Yusri Ishak Yang ada di Batam Terus Mono Bang Iwan Bang Mas Tri Anton Hamdan Chandra Mas Tulus Yanto Dan semua-semua yang Telah banyak membantu saya Ya dengan doa Dengan Apa ya Dengan Perhatian yang begitu Aduh Saya terharu sekali ya Apalagi ada yang sampai Video call dengan saya Dengan nangis Ya Saya Saya bangga sekali dengan kalian Sahabat-sahabat saya Ya Namun Apa yang saya berikan itu Belum ada apa-apanya Ya kan Saya hanya melakukan tugas saya Sebagai salah satu Pengemban amanah Untuk Memberikan pencerahan Untuk menghindarkan Generasi kita Dari Hal-hal yang bisa Menjauhkan mereka Dari ajaran agama Islam Taulah ya kan Kondisi sekarang Orang cinta dunia Takut mati Sehingga apapun Orang bisa pertaruhkan Demi untuk bisa Bertahan hidup Ya Padahal Hidup ini Hanyalah sementara Hidup ini Ya Berkat Rahmat Yang diberikan oleh Allah Yang patut kita syukuri Tetapi Tujuan akhir Daripada kesemuanya ini Bukanlah di dunia ini Ya Ya kan Kita semua pasti tahu Temannya umat Islam Untuk itulah Saya tidak bisa menyebutkan Namanya sahabat saya Satu-satu Ya Ada juga Sahabat saya tuh Di Amerika Sana yang sering Memberikan saya materi-materi Untuk saya gunakan Untuk menginjil Sering mendoakan saya Sering mendoakan saya Kemudian guru-guru saya Pak Haji Suhendra Sunandar Yang Aduh Banyak mengirimkan saya Kitab-kitab Terus kemudian Belum lagi Habib Yang di Kalimantan Sering memberikan Pencerahan kepada saya Masukan-masukan kepada saya Dan ini semua Sangat berguna Dan bermanfaat Untuk Supaya bagaimana Ajaran Para nabi ini Kita bisa Terangkan seterang-terangnya Utamanya di negara kita ini Supaya kita tidak Mudah dibodoh-bodohi Dengan Apa Dengan indomie Dan segala macamnya Ya mungkin seperti itu Sebagai pengantar Para sahabat Saya minta maaf Saya tidak bisa Membalas semua Ucapan salam Dari setiap Komen yang ada Di kolom komentar Paling tidak Dalam hati Saya mengucapkan Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Barakatuh Dan juga Keselamatan dan berkat Atas saudara-saudaraku Dan sahabatku Bersama dan keluarga Dimana pun Anda berada Saya kira seperti itu Dari saya Sebagai pengantar Ya Mudah-mudahan Kita senantiasa Diberikan Berkat Dan juga rahmat Dan saya mohon Doa Kepada para sahabat Sekalian Doakan saya Doakan Istri saya Anak-anak saya Supaya mereka itu Menjadi anak-anak yang Soleh dan soleha Saya pun demikian Mendoakan Sahabat sekalian Dan keluarga Mudah-mudahan Kami senantiasa Dapat sehat Seperti dengan Sahabat-sahabat Sekalian Dimanapun anda berada Saya kira seperti itu Sebagai pengantar Oh iya Malam ini Saya berdiskusi Dengan si Helen Atau putri Si Loam Yang Mengatakan Apa Di grup muslim Itu katanya Semua umat islam Disana Nyusup katanya Dari dia Ada pertanyaannya Tapi ketika saya Cobai untuk Apa sih Saya cari tahu Apa sih Yang menyebabkan Debater-debater islam Itu Apa Pada nyusup Menurut dia Oh ternyata Dia mau menanyakan Tentang quran Makanya saya balik nanya Apakah Sudah layak Dia untuk bertanya Tentang firman Allah Ternyata memang Belum layak Dan akhirnya kabur Kan gitu Lalu kemudian Para sahabat Mungkin ada yang bertanya Kenapa sih Sulkipli tuh Nggak mau Zoom Atau Menggunakan Skype Atau Live Youtube Atau live streaming Para sahabat Kita bagi tugas Teman-teman yang Sudah Biasa di live streaming Silahkan Karena masih banyak Setrigala-setrigala Di grup WA Yang harus kita injili Yang harus kita Ajarkan Karena semua manusia Di muka bumi ini Yang diciptakan oleh Allah Itu punya hak Untuk mendapatkan Hidayah Karena itulah Kemudian Saya Dan teman-teman Membagi tugas Ada yang di live streaming Ada yang di Skype Ada yang di Zoom Ya saya cukup Di WA ajalah Karena disitu juga Masih banyak Pengumpat Pencacimaki Dan seterusnya Sekiranya seperti itu Para sahabatku sekalian Akhir kalam Dari saya Salam Satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Mereka Di grup mereka sendiri Ya Di grup mereka Tiga pertanyaan Yang saya tanyakan saja Mereka tidak bisa jawab Ya Makanya saya ngancam Kalian Tentang kitab suci kalian saja Kalian tidak tahu Jangan berani-berani Masuk grup saya Dan berkwar-kwar di grup saya Ya Makanya itu salah satu tadi Saya Saya bilang Setelah saya jawab Ya Temamu Kamu harus jawab juga Saya akan balik bertanya Akhirnya kabur Dia takut Ya Dia takut Karena apa Mereka-mereka ini Ya Mereka-mereka Islam di grup ini Mereka tidak tahu Apa-apa tentang kitab suci mereka sendiri Mereka hanya Mau bahas kitab suci orang Tapi mereka buta Akan kitab suci mereka sendiri Makanya mereka takut itu Sama saya Tadi Contohnya Akhirnya Ngicir Kabur Setelah saya bilang Mau tanya dia Dia kabur Takut banget tuh Sama saya tuh Putri Siloam Saya masih ada Di markas kalian ini Gak pernah nyaku Kabur Cobalah Kau mau bertanya apa Perasaan Setiap pertanyaan Yang Kamu tanyakan Sudah dijawab Berulang Berulang-ulang Tapi Kamunya yang Gak bisa nangkap Gitu Kamu mau bertanya Tentang Al-Quran Memang sejauh Memang sejauh mana Pemahaman kamu Tentang Al-Quran Ya Karena saya melihat Level Putri Siloam ini Itu Layaknya orang buta Yang bertanya Tentang komponen Kapal selam Jadi Apa yang ditanyakan Pun gak tahu Karena gak pernah Melihat kapal selam Itu kayak mana Ya Komponennya Seperti apa Tapi Ngotot Bertanya Dijelasin Juga pun Pasti gak ngerti Kenapa Karena gak pernah Melihat kapal selam Jadi Dijelasin Juga Pasti ngotot Kan gitu Nah Sekarang Kalau Anda Membuat orang Islam Itu pada takut Memang Anda Sudah punya ilmu Apa tentang Al-Quran Apa sudah bisa Baca ejaan Al-Quran Coba saya tanya Ini dulu Apakah Anda Bisa membaca Ejaan Al-Quran Coba jawab Jawab Pertanyaan saya Apa benar Allah suka Meminjam Kepada umatnya Jawab Ayo Pertanyaan saya Kamu jawab Sesuai dengan Postingan saya Di atas Benarkah Allah Meminjamkan Sesuatu Kepada umatnya Dengan iming Iming akan Melipat Gandakan Sama seperti Rentenir aja Betul kan Coba kamu Bacakan Ayatnya Supaya Saya bisa Melihat Sejauh mana Kamu memahami Al-Quran Baca Baca ayatnya Kemudian Pertanyakan Di mana Itu Yang kamu Tidak pahami Di situ Yang mana Biar Biar saya Jelaskan Saya sebagai Penginjil Insya Allah Akan menjabarkan Tentang apa Yang kamu Tanyakan Namun Sebelumnya Saya ingin Tahu Kamu Sudah sampai Level mana Di dalam Memahami Quran Dibacakan Ayatnya Dalam Makhraj Hurufnya Supaya Ketahuan Bahwa Anda memang Betul-betul Sudah paham Al-Quran Dan wajar Umat Islam Pada kabur Karena takut Samamu Silahkan Itu sudah Saya posting Lu tinggal Baca Dan lu Jelaskan Ada Bahasa Indonesia Kalau lu Buta Tolong Tentang Bahasa Arab Ada bahasa Indonesia Yang saya Tanyakan Apakah Benar Lu Suka Pinjam Sesuatu Kepada Umatnya Dengan Iming-iming Melipat Gandakan Itu yang Lu Jawab Gak usah Pura-pura Bego Suruh Saya Baca Dasar Tolol Tinggal Dibaca Dijelaskan Aja Gak Bisa Itu Mutar-mutar Lu Bilang Aja Lu Bodoh Gak Bisa Jelaskan Lu Pura-pura Suruh Saya Baca Udah Jelas Ayatnya Disitu Tinggal Lihat Tinggal Baca Jelaskan Aja Jawab Aja Pura-pura Bego Lu Lu Kan Mbak Yang bertanya Tuh Tentang Kitab Itu Ya Kan Nah Saya Pengen Tahu Sejauh Mana Pemahaman Anda Tentang Ayat Itu Saya Tidak Minta Terjemahan Ayatnya Yang Saya Minta Bukan Terjemahannya Katanya Paham Al-Quran Sehingga Umat Islam Itu Lari Terbirit Katanya Ya Kan Nah Ini Grup Kalian Ini Markas Kalian Saya Minta Anda Membaca Satu Ayat Itu Aja Pun Kok Nggak Bisa Terus Anda Bisanya Apa Tentang Al-Quran Sehingga Umat Islam Itu Pada Kabur Dibaca Dulu Ayatnya Dibaca Dulu Saya Akan Jelaskan Sampai Kepada Saya Menjelaskan Bahwa Pada Hari Itu Tengah Efrat Ya Niraja Asyur Tuhan Kamu Mencukur Kepala Dan Bulupaha Saya Akan Jelaskan Sampai Sana Tapi Sebelumnya Saya Minta Kamu Pertanggungjawabkan Dulu Kamu Paham Al-Quran Itu Sudah Pada Level Mana Atau Hanya Terjemahan Jujur Dulu Jujur 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 Nggak Usah Malu Malu Biar Makin Cantik Kamu Iya Bersaksi Itu Harus Anda Pernah Menyaksikan Kapan Muhammad Diangkat Menjadi Rasul Tahun Berapa Harus Bisa Menunjukkan Kalau Anda Tidak Menyaksikan Kemudian Anda Mengatakan Aku Bersaksi Berarti Anda Penipu Dan Pembohong Ya Jadi Anda Harus Jelas Dalilnya Dukung Dengan Dalil Anda Bersaksi Tentang Muhammad Terus Kapan Muhammad Diangkat Oleh Allah Menjadi Nabi Dan Rasul Ayatnya Ada Nggak Tunjukin Ayatnya Anda Jangan Bersaksi Dusta Di depan Orang Ya Anda Patihah Aja Belum Ngerti Apa Artinya Patihah Al-Patihah Itu Apa Artinya Anda Orang Islam Nggak Ngerti Al-Fatihah Sih Kasian Jadi Anda Itu Jangan Merasa Sudah Pinter Dengan Bahasa Arab Al-Fatihah Saja Anda Belum Mengerti Terus Lagi Sahadat Dimana Ayatnya Di Al-Quran Dua Kalimat Sahadat Saya Yakin Anda Kepecirit Menunjukkan Ayat Dua Kalimat Sahadat Di Al-Quran Karena Tidak Ada Ayatnya Dua Kalimat Sahadat Di Al-Quran Itulah Sebabnya Orang Cerdas Pasti Segera Murtad Dari Islam Karena Apa Dua Kalimat Sahadat Tidak Ada Di Al-Quran Kemudian Anda Bersaksi Diucapkan Bahwa Aku Bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Selain Allah Kapan Anda Menyaksikan Itu Jadi Tolong Dengan Muhammad KC Jangan Berbohong Jujur Kapan Anda Menyaksikan Muhammad Bin Abdullah Diangkat Sebagai Rasul Dimana Ayatnya Oke Anda Tidak Alami Ketika Diangkat Jadi Rasul Itu Muhammad Bin Abdullah Ayatnya Saja Dimana Tunjukin Ke Kita Biar Tidak Tersesat Kita Kalau Memang Itu Jalan Yang Benar Coba Tunjukkan Sepudin Ya Inilah Hebatnya Murtadin Jadi Murtadin Itu Kita Lihat Secara Fakta Yang ada Murtadin Itu Cenderung Mengganti Posisi Pendeta Kenapa Karena Latar Latar Belakang Dia Murtad Pertama Karena Ekonomi Kedua Karena Berbekal Hapalan Hapalan Surah Surah Pendek Dalam Al-Quran Sehingga Semakin Banyak Yang Murtad Pendeta Asli Akan Semakin Tergeser Posisinya Yang Menjadi Pemuka Pemuka Kristen Kemudian Adalah Para Murtadin Murtadin Yang Buta Tentang Al-Quran Berbeda Dengan Yang Mu'alaf Sehebat Apapun Dia Tentang Injil Sehebat Apapun Dia Tentang Gospel Sehebat Apapun Dia Tentang Al-Kitab Dia Tidak Akan Pernah Mampu Menggeser Imam Kenapa Karena Ada Kaida Kaida Ada Syarat Syarat Tertentu Yang Harus Dilalui Barulah Kemudian Bisa Disebut Seorang Mu'alaf Itu Mampu Menjadi Seorang Imam Kalau Murtadin Gampang Sebelum Murtadin Sudah Ada Level Pendeta Kenapa Karena Hanya Berbekal Asumsi Di dalam Penyampaian Contoh Si Meme Kece Ini Karena Kebutaannya Tentang Islam Setinggi Apapun Pemahamannya Dia Tentang Islam Dia Tidak Bisa Tampil Menjadi Imam Karena Yang Menjadi Imam Itu Harus Memiliki Kriteria Ada Rukun Rukun Yang Harus Dilalui Pertama Jujur Akhlat Berilmu Kemudian Beribawa Dan Itu Muhammad Meme Kece Tidak 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 Seorang Murtad Seketika Dia Terkenal Sehingga Nanti Di Indonesia Ini Habis Pendeta Itu Diganti Oleh Pendusta Pendusta Pembohong Pembohong Seperti Si Meme Kece Ini Nah Sekarang Si Meme Kece Membahas Lagi Tentang Persaksian Tentang Syahadat Saya Minta Saudara Apa Ya Bilangnya Anda Kan Murtadin Berarti Murtad Karena Menemukan Ajaran Agama Agama Sebelumnya Adalah Agama Yang Tidak Benar Nah Sekarang Yang Anda Bahas Cuman Level Syahadat Level Wudhu Hal Hal Seperti Ini Yang Membuat Anda Murtad Sangat Sangat Disayangkan Karena Anda Bermimpi Untuk Menjadi Seorang Pendeta Menjadi Seorang Pemuka Kristen Karena Menjadi Seorang Pendeta Ya Atau Sendiri Ya Kan Mana Ada Pendeta Yang Miskin Kan Gitu Lain Kalau Di Islam Anda Muallaf Susah Kali Makan Aja pun Susah Jadi Muallaf Apalagi Mimpi Menjadi Seorang Imam Nah Jadi Seorang Imam Pun Mau Makan Apa Dari Seorang Imam Imam Tidak Digaji Tidak Ada Perpuluhan Di Dalam Islam Jadi Ya Saya Mengajak Si Meme Kece Ini Kalau Mau Mari Kita Berdebat Mari Kita Berdiskusi Sehat Ya Antara Anda Dengan Saya Saya Selaku Penginjil Penginjil Jalanan Dan Anda Mengaku Sebagai Mantan Ulama Ustaz Haji Dan Seterusnya Kita Bahas Tentang Syahadat Apa Sahadat Itu Silahkan Ayo Meme Kece Ya Anda Mau Tanya Apapun Silahkan Tentang Al-Quran Kamu Perlu Tahu Di Dalam Al-Quran Itu Juga Tidak Ada Kalimat Takbir Allahu Akbar Kamu Tidak Pengen Tanya Tentang Itu Di Dalam Al-Quran Juga Tidak Ada Pernyataan Pernyataan Tentang Bacaan Bacaan Sholat Seperti Harus Tiga Kali Membaca Subhanallah Alhamdulillah Itu Juga Tidak Kamu Tanya Itu Atau Mungkin Kamu Ingin Tanya Siapa Yang Bersaksi Tentang Kenabian Rasulullah Atau Apa Sajalah Yang Ingin Kau Tanyakan Tentang Islam Malam Ini Saya Berbaik Hati Saya Pingin Kamu Itu Diterapi Dengan Baik Biar Dunia Tahu Kau Itu Murtad Karena Ekonomi Bukan Karena Kamu Menemukan Titik celah Di Dalam Al-Quran Saya Yakinkan Bahwa Kamu Tidak Akan Pernah Sanggup Mendiskus Dengan Orang Yang Paham Al-Quran Itu Yang Perlu Kamu Tahu Karena Sekarang Kamu Sudah Menjadi Murtad Jadi Pola Pikirmu Di Dalam Mencari Tuhan Itu Sama Dengan Pola Pikir Paganisme Tuhan Harus Dilihat Diraba Disaksikan Dalam Arti Kata Wujud Seperti Makhluk Disunat Ditampar Dan seterusnya Sehingga Kamu Menghindarkan Saya Kasih Kamu Kesempatan Silahkan Anda Mau Bertanya Apapun Tentang Islam Saya Penginjil Jalanan Pemburu Pendeta Pendeta Akan Menjadarkan Kamu Agar Kamu Kembali Kepada Jalan Yang Benar Silahkan Bang Jul Ketik Gak Berani Sama Ustaz Jul Kece Penakut Gimana Mengerti Kamu Yang Jelasin Agama Kamu Sesuat Kok Meme Meme Kece Udah Kabur Duluan Putri Siloam Nyunsep Jadi Siapa lagi Yang mau Maju Ayo Angkat Tangan Justru Justru Saya Yang Pengen Tahu Sejauh Mana Pemahaman Anda Tentang Kitab Suci Anda Sendiri Ya Kalau Anda Bertanya Tentang Kitab Suci Saya Pasti Saya Paham Tapi Kalau Anda Sebaliknya Saya Bertanya Tentang Kitab Suci Anda Dan Saya Pengen Tahu Sejauh Mana Anda Memahami Kitab Suci Anda Sendiri Anda Lupa Ya Jangan Anda Pikir Anda Sudah Ganti Profil Terus Saya Lupa Anda Anda Lupa Kemarin Di Grup Anda Apa Yang Saya Tanya Tidak Ada Yang Sanggup Menjawab Kecuali Hanya Satu Orang Entah Kalian Pura-pura Tidak Tahu Atau Kalian Malu Untuk Menjawab Tapi Yang Jelas Satu Jujur Menjawab Bahwa Iblis Memang Iblis Masuk Islam Ya Sekarang Saya Di Grup Saya Saya Pengen Tahu Sejauh Mana Anda Memahami Tentang Kitab Suci Anda Sendiri Ya Kalau Anda Bertanya Tentang Kitab Suci Saya Pasti Saya Akan Menjawab Nah Sekarang Yang Saya Tanyakan Tentang Kitab Suci Anda Saya Pengen Tahu Bahkan Semua Anggota Admin Di Grup Ini Pengen Tahu Sejauh Mana Anda Memahami Kitab Suci Anda Sendiri Ya Kalian Kalian Yang Suka Banget Mengurus Kitab Suci Orang Lain Sekarang Saatnya Kami Yang Ingin Tahu Sejauh Mana Kalian Memahami Kitab Suci Kalian Sendiri Jawab Pertanyaan Saya Benarkah Allah Suka Meminjam Kepada Umatnya Dengan Iming-iming Untuk Melipat Gandakan Sesuai Ayat Al-Quran Yang sudah Saya posting Di atas Sejauh Mana Anda Mengetahui Itu Jelaskan Dengan Kata Lain Anda Tidak Bisa Quran Gitu Maksudnya Tetapi Anda Pengen Tahu Al-Quran Jujur Dulu Anda Paham Al-Quran Sehingga Anda Ingin Menguji Saya Atau Anda Tidak Paham Al-Quran Sehingga Butuh Penjabaran Dari Saya Jelaskan Itu Dulu Kalau Anda Mengatakan Kalau Sulukifli Bertanya Tentang Kitab Saya Pasti Saya Sudah Tahu Karena Saya Menguasai Kitab Saya Menurut Tapi Ketika Saya Tanya Matius 27 46 Orang Yang Disalib Ditinggalkan Oleh Tuhan Yohannes 8 29 Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Yesus Masmur 37 Ayat 28 Tuhan Pernah Berjanji Tidak Akan Meninggalkan Orang Benar Hingga Selama Lamanya Yang Mana Yang Benar Matius 27 46 Orang Yang Disalib Ditinggalkan Oleh Tuhan Sehingga Teria Elie 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 Lemah Sabaktani Tuhanku Tuhanku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Sedangkan Di dalam Yohannes 8 29 Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Yesus Berarti Yang teriak Elie Elie Sabaktani Itu Elie Sabaktani Itu Bukan Yesus Tapi Orang Lain Yaitu Yesus Barabas Tapi Kamu Tidak Paham Sampai Sana Ya kan Saya Lebih Paham Gitu Hanya Satu Katamu Ya saya Mungkin Tidak ada Di grup itu Tidak aktif Di grup itu Saya Tiap malam Ikut Debat Tiap malam Saya Debat Di grup Kalian Gitu Jarang Saya Berdebat Di grup Islam Karena Saya Tahu Di grup Islam Itu Pakar-pakar Quran Semua Mereka Akan Mampu Menggilas Kalian Maka Saya Lebih Senang Masuk Di Markas Kalian Menginjili Kalian Gitu Jadi Jangan Bangga Ketika Kamu Bertanya Di grup Islam Tidak Ada Yang Menjawab Mungkin Karena Dianggap Kami Itu Ece Ece Gitu Nah Ini Bukti Di Grupmu Sekarang Saya Suruh Kamu Bertanya Tapi Dengan Catatan Kamu Paham Atau Tidak Paham Al-Quran Itu Sehingga Kamu Tanyakan Atau Kamu Ingin Belajar Sehingga Kamu Bertanya Jelaskan Itu Dulu Kamu Ingin Belajar Quran Atau Kamu Ingin Menggurui Saya Tentang Quran Silahkan Jawab Pertanyaan Saya Saya Ingin Tahu Sejauh Mana Anda Memahami Kitab Suci Anda Sendiri Jawab Pertanyaan Saya Di Atas Ya Kalau Kalian Selalu Mencari Tahu Sejauh Mana Kami Memahami Kitab Suci Kami Sekarang Giliran Kami Yang Bertanya Kepada Anda Dan Kalian Semua Yang Ada Di Grup Ini Sejauh Mana Kalian Mengetahui Tentang Kitab Suci Kalian Pertanyaannya Adalah Benarkah Sesuai Ayat Al-Quran Yang Sudah Saya Beberkan Di Atas Benarkah Allah Sering Meminjam Kepada Umatnya Dengan Iming-iming Melipat Gandakan Jawab Iya Saya Tahu Anda Bertanya Saya Akan Menjawab Ya Jangankan Bertanya Tentang Al-Quran Bertanya Tentang Kitab Mupun Pasti Akan Saya Jawab Apalagi Kalau Bertanya Tentang Quran Karena Itu Kitab Saya Tapi Saya Pengen Tahu Kamu Itu Bertanya Dasarnya Apa Karena Tahu Al-Quran Atau Pengen Menggurui Saya Quran Jelaskan Ini Dulu Supaya Saya Bisa Menjelaskan Kesamamu Kalau Memang Kamu Tidak Paham Saya Akan Uraikan Dengan Metode Yang Saya Paham Kalau Kau Sudah Paham Berarti Saya Naikkan Level Penjabaran Saya Nah Sekarang Kamu Bertanya Tentang Al-Quran Surah Apa Tadi Tuh Kamu Tanyakan Surah Apa Tentang Jika Kamu Apa Tadi Intuk Ridullah Qard Dan Hasna Dan Seterusnya Itu Kalau Kamu Ingin Tahu Itu Sekarang Saya Tanya Dulu Kamu Pahamnya Itu Ayat Sudah Sejauh Mana Atau Gini Pemahaman Kamu Tentang Al-Quran Sudah Sejauh Mana Masih Sebatas Terjemahan Atau Memang Kamu Sudah Pakar Dalam Quran Sehingga Orang Islam Itu Kan Tadi Katanya Kamu Gara-gara Kamu Semua Orang Islam Itu Nyonsep Di Grup Islam Karena Kamu Bertanya Tentang Al-Quran Nah Emang Pemahaman Kamu Tentang Kurang Itu Sudah Sampai Level Mana Jawab Ini Dulu Supaya Saya Bisa Menjelaskan Sesuai Dengan Kemampuan Mu Gitu Loh Kamu Tolol Kamu Bego Kamu Dungu Ya Apakah Selama Ini Kamu Bertanya Tentang Kitab Suci Kamu Paham Kamu Tidak Paham Tapi So Paham Ya So So Paham Sekarang Saya Mau Tanya Sama Anda Ya Apakah Selama Ini Kamu Selalu Bertanya Tanya Tentang Kitab Suci Kalian Paham Atau Pura Paham Ya Kalau Kalian Kalian Itu Tidak Tahu Tentang Kitab Suci Kalian Sendiri Lebih Baik Kalian Tidak Usah Bikin Grup Undang Undang Orang Kristen Masuk Ke Grup Kalian Ambil VN Terus Jual Ke Youtube Itu Hobi Kalian Nyari Duit Dan Dari Tadi Kamu Memaksa Kami Untuk VN Supaya Kamu Nanti Ambil Dan Jual Memang Dasar Keturunan Budak Nyari Duit Dari VN Orang Saya Yang Akan Katakan Bahwa Kamu Sendiri Tidak Paham Akan Kitab Suci Kamu Sendiri Makanya Kamu Tanya Balik Kalau Kamu Bego Tentang Kitab Suci Sendiri Jangan Ngurus Lagi Kitab Suci Orang Lain Saya Tidak Kemarin Saya Sudah Wanti Wanti Kepada Kalian Semua Di Grup Kalian Paham Paham Jangan 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 Ternah Kalian Berani Berani Masuk Di Grup Kami Dan Berkuat Padahal Kalian Sendiri Dungu Tentang Kitab Suci Kalian Sendiri Paham Yang Gak Usah Mengumpat Kalau Saya Bodoh Kalau Saya Dungu Pasti Saya Sudah Jadi Murta Karena Dengan Jadi Murta Dengan Bekal Ilmu Pengetahuan Saya Tentang Gospel Saya Pasti Akan Menjadi Pendeta Besar Mengalahkan Seluruh Pendeta Yang Ada Di Indonesia Ini Kenapa Karena Saya Paham Gospel Paham Al Quran Kan Gitu Itu Kalau Saya Bodoh Itu Kalau Saya Goblok Saya Sudah Murta Dan Menggantikan Posisi Tertinggi Pendeta Yang Ada Di Indonesia Ini Buktinya Saya Tidak Murta Karena Saya Cerdas Gitu Loh Intuqridullah Qaddan Hassanan Yudaif Hulakum Waya Firlakum Wallahu Syakurun Halim Itu Kan Yang Kamu Tanyakan Nah Sekarang Apa Yang Ingin Kamu Tahu Dari Ayat Itu Dan Sudah Sampai Mana Pemahaman Kamu Tentang Ayat Itu Ini Yang Ingin Saya Tahu Dari Anda Anda Bertanya Karena Tidak Tahu Atau Anda Memang Lebih Paham Dari Kami Yang Paham Al Quran Itu Itu Dulu Ya Itu Dulu Yang Perlu Saya Tahu Dari Anda Katanya Orang Islam Pada Kabur Nyusep Semua Di Grupnya Berarti Ilmu Quran Kamu Itu Lebih Tinggi Dari Saya Kan Gitu Sekarang Saya Ingin Tahu Kamu Pemahaman Kurannya Sudah Sampai Level Mana Mbak Putri Siloam Kalau Kamu Mau Bertanya Tentang Gospel Saya Pakarnya Tanya Tentang Quran Ya Saya Sekarang Saya Minta Penjelasan Darimu Kamu Itu Bertanya Tentang Ayat Ini Karena Kamu Paham Atau Karena Kamu Pengen Belajar Kalau Pengen Belajar Kebetulan Saya Bisa Ngajarin Gitu Nah Kalau Kamu Sudah Pintar Dari Saya Buktikan Apa Yang Kamu Lebih Tahu Dari Saya Tentang Ayat Ini Gitu Silahkan Jadi Santai Aja Gak Usah Mengumpat Biar Anda Lebih Cantik Lagi Gak Usah Banyak Ngomong Lu Jawab Jawab Aja Gak Usah Nanya Balik Jawab Itu Kitab Suci Lu Lu Yang Harus Menjelaskan Kepada Orang Yang Bertanya Bukan Lu Tanya Balik Itu Hobi Kalian Ya Hobi Kalian Ada Balik Bertanya Seperti Kemarin Tinggal Jawab Ya Atau Tidak Tapi Bolak Balik Bertanya Sini Tanya Itu Orang Ya Orang Ya Gak Tau Apa Apa Begini Ya Mau Bilang Keturunan Budak Ya Seperti Ini Ditanya Tanya Balik Karena Apa Karena Gak Tau Apa Ya Sudah Saya Bilang Ya Saya Wanti Wanti Kepada Anda Ya Saya Hafal Bener Kemarin Saya Sudah Katakan Bahwa Saya Ambil Nomor Nomor Kalian Semua Supaya Kalau Kalian Masuk Ke Grup Saya Saya Akan Tau Ya Dan Itu Kalian Harus Ingat Kalau Kalian Tidak Tau Tentang Kitab Suci Kalian Jangan Coba Coba Kamu Bertanya Tentang Kitab Suci Kamu Awas Loh Gimana Simba Ini Saya Bertanya Tentang Kitab Kamu Karena Saya Lebih Paham Daripada Kamu Untuk Menguji Kemampuan Kamu Tentang Kitab Saya Bertanya Kepada Kamu Kan Gitu Nah Selayaknya Anda Bertanya Kepada Saya Saya Pengen Tau Standar Anda Bertanya Karena Tau Karena Paham Dari Saya Atau Memang Kamu Murni Tidak Tau Gitu Loh Membahas Tentang Quran Kepadamu Itu Mudah Sekali Mudah Sekali Yang Jadi Masalah Adalah Kamu Yang Bertanya Tentang Quran Itu Mengetahui Dan Memahami Kitab Wajah Tidak Bisa Gimana Mau Mengetahui Dan Memahami Kalimullah Tau Tau Saya Al-Quran Ngerti Saya Ini Membahas Tentang Amal Perbuatan yang baik akan diganjarkan oleh Allah seperti yang digambarkan oleh Yesus perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat apa harta surga menurut Yesus, apakah uang mobil rumah, bukan yang dimaksud disitu adalah intuk ridullah kardan hasanan yudaif hulakum itu yang Yesus maksud perbuatan baik amal baik jadi karena kamu umat terjemahan yang kamu pahami oh Tuhan, apa jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik jadi yang ada dalam bayangan kamu itu adalah Allah itu orang, kemudian dia meminjam kita suka pinjamin ke dia kemudian nanti kelak dia akan mengganti pinjaman-pinjaman itu dan berlipat ganda seperti koperasi lah itu pemahaman mitologi karena kamu tidak memahami konsep Al-Quran tidak memahami konsep Elohim tidak paham tentang Allah tidak paham tentang Tauhid begitu pemikiran kamu kalau kamu umat Islam kalau kamu umat Islam tidak andai umat Islam itu pemahamannya sama seperti kamu maka sudah lama kami murtad itu tidak seperti yang kamu pahami makanya saya tanya kamu paham ayat ini sudah level mana kalau memang kamu tidak tahu saya mengajarin kalau kamu paham kamu mengajarin saya dong gitu kamu tandai nomor saya senang saya karena saya memang pemburu para penginjil pemburu para serigala-serigala yang ngaku dong mbak saya orangnya nih sulkipli nih orang sudah pada tahu saya gitu loh jadi makanya saya tanya sama kamu adinda yang cantik yang manis ayo berdebat dengan baik kamu ingin tahu tentang surah Al-Pakabun ini ayat ke 17 kan nah sekarang saya tanya sama kamu kamu ingin tahu atau memang kamu sudah tahu gitu loh supaya saya standarkan level kamu itu karena belajar Quran itu tidak seperti belajar kitabmu kalau belajar kitab bukan hanya cuma asumsi doang kan seperti yang saya tanyakan tadi satu ayat mengatakan Allah tidak akan meninggalkan orang yang dicintainya Allah tidak akan pernah meninggalkan Yesus di dalam Markus tetapi tidak di dalam Yohannes tetapi di dalam Matius di dalam Markus juga di dalam Matius malah teriak-teriak ya Eli Eli lama sabaktani Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku Yohannes mengatakan Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Matius mengatakan Yesus teriak-teriak ditinggalkan Tuhan nah itu sangat gampang untuk mematahkan iman kamu itu yang hanya berdasar kepada asumsi beda dengan Al-Quran Nah sekarang kamu mau saya jelaskan karena kamu tidak ngerti atau memang kamu lebih ngerti dari saya jawab sekarang saya minta kamu jawab sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah saya kasih tinggal jawab aja gak usah mutar-mutar tinggal jawab sama seperti kalau kalian bertanya tentang kitab suci kami kami jawab sekarang giliran kalian tinggal jawab gak usah mutar-mutar ya gak usah mutar-mutar tinggal jawab benar Allah biasa meminjamkan minjam ya kepada umatnya ya dengan iming-iming akan melipat gandakan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah saya katakan jawab ya atau tidak sesuai dengan jawaban kemarin ya atau tidak benar atau tidak begitu aja gak usah panjang lebar lu jelaskan ya atau tidak benar atau tidak cukup seperti itu aja gak usah panjang lebar iya makanya saya tanya dulu mbak itu bertanya tentang Quran karena paham Quran atau karena tidak paham Quran itu dulu kalau saya bertanya tentang gospel itu karena saya paham gospel untuk menguji anda nah sekarang anda bertanya tentang Quran apakah karena anda paham Quran untuk menguji saya atau memang karena anda buta Quran supaya saya jelaskan nih segera nih jawab itu dulu anda bertanya kepada saya karena anda paham Quran untuk menguji saya ya atau tidak gitu loh anda paham Quran atau tidak jawab aja paham atau tidak paham atau tidak paham jawab itu aja salah satu dari itu aja dulu supaya segera saya menjelaskan ayat ini udah gatal mulut saya mau menjelaskan ayat ini kepada anda tapi jawab dulu anda bertanya saya bertanya kepada saya tentang ayat ini karena anda tidak paham atau karena anda paham gitu loh jawab ngapain ngapain lo bertanya kenapa lo bertanya lagi saya nanya lo nanya balik itu pekerjaan kalian lo yang harus jawab pertanyaan saya sebagaimana kalian biasa bertanya tentang kitab suci kami kami menjawab demikian sekarang kamu yang harus menjawab pertanyaan saya gak usah lo nanya balik ini manusia atau apa ya kalau lo manusia berpendidikan lo jawab pertanyaan saya gak usah lo nanya balik kecuali kalau lo gugup gini loh mbak yang cantik dan baik hati saya bertanya kepada anda semua tentang kitab anda karena saya lebih paham daripada anda tentang kitab anda gitu loh contoh nih saya bertanya ketika Yesus berseru kepada Bani Israel dengarlah wahai Israel dengarlah wahai Israel adakah Yesus pernah berseru kepada orang Kristen nah kalian babak belur kan karena Yesus tidak pernah berseru kepada Bani Kristen makanya saya bertanya untuk supaya meluruskan iman kalian yang bukan Bani Israel tapi hanya korban dari penjajah kekaisaran Romawi yang mendirikan sekte baru dari acara mitologi bernama Kristen itu saya tanya tentang kitabmu karena saya ingin menguruskan paham kamu tentang imanmu nah sekarang kamu bertanya tentang Al-Quran kepada saya tujuanmu apa karena kamu lebih paham Quran atau memang kamu buta Quran supaya saya jelaskan gitu loh udah kakal bibir saya ini untuk mau menjelaskan ayat yang kamu tanya itu kakal menurut saya tapi saya sebagai mentor sebagai apa istilahnya ya orang yang sedang mengajari kamu harus tahu kamu itu level pemahamanmu dimana gitu loh supaya langsung kena supaya kamu langsung paham gitu karena kalau saya melihat kan kamu terlalu congkat nih terlalu sombong ngatain goblok bodoh keturunan budak segala macam artinya anda lebih paham Quran daripada saya kalau iya katakan iya kalau tidak saya ngajarin gitu loh jangankan Al-Quran kitabmu saya makan mentah itu yang perlu kamu pahami ini markas kalian loh ini grup-grup kalian saya meranikan diri masuk kesini karena saya punya senjata bukan saya datang dengan tangan kosong gitu jadi Adinda yang cantik jawab dulu kamu bertanya tentang ayat ini karena kamu lebih paham dari saya atau karena kamu pengen belajar dari saya ayo mana tahu kita jodoh tanya jawab jawab tanya kan gitu jadi ketika saya bertanya kamu jawab nah setelah itu saya akan menjabarkan sesuai dengan tarat kepemahamanmu karena saya yakin sekali jangankan Quran kitabmu aja kamu gak paham saya tanya ada seruan Yesus kepada Bani Kristen gak ada terus kalian siapa yang merintahkan kalian menyembah Yesus ikut-ikutan menggunakan hasem iha-weha menggunakan Elohim ada apa dengan kalian ini jadi kembali kepada pertanyaan kamu apakah anda sudah lebih paham ayat ini daripada saya atau anda memang betul-betul butuh penjelasan dari saya jawab lu lu jawab pertanyaan saya dulu baru saya jawab pertanyaan lu selagi lu tidak menjawab pertanyaan gue jangan harap gue jawab pertanyaan lu ya kalau lu tidak bisa jawab gue anggap aja lu memang manusia tolol sebagai orang bijaksana sebagai seorang guru sebagai seorang pendidik ya ketika ada seorang siswa yang ingin masuk ke dalam kelas saya saya harus tanya dulu apalagi membahas tentang Quran begitu dia masuk kelas mau masuk pintu kelas saya tanya anakku materi hari ini adalah pembelajaran tentang ulumul Quran dimana kunci untuk memahaminya minimal anda harus sudah bisa mengetahui dasar-dasar tajwid dan juga makhraj huruf dalam Al-Quran apakah ananda sudah bisa itu belum pak saya membaca ejaan ikra' satu aja belum bisa oh kalau gitu kamu di kelas sana yang paling ujung yang paling ujung yang ada kurang lebih satu kilo dari sini yang warna ungu itu kelas belajar ikra' satu dulu baru masuk ke dalam pembahasan ulumul tafsir ulumul Quran ya boleh ya nak ya pindah kelas dulu ya biar cerdas biar paham Quran karena belajar Quran itu tidak seperti belajar kitab kitabnya lembaga Alkitab Indonesia gak sama kalau kalau lembaga kitab yang penting kamu bisa miring aja sedikit kamu pasti udah bisa belajar itu kalau Quran gak bisa nak kamu harus kesana nak ya kesana satu kilo dari sini kelasmu jauh kau terlalu jauh kesini kepedean mundur dulu ke belakang gitu sebagai guru yang bijak nah kamu tadi kan mengatakan aku bodoh aku tolol keturunan budak satu grup nyunsep katamu nah sekarang saya tanya ya andai kau bertanya dengan rendah hati bertanya dengan sopan apalagi bertanya tentang kalamullah pernyataan firman Elohim yang ingin kau tanyakan nama Al-Quran kamu kudu wajib memiliki hati yang bersih dulu jangan dengan kebencian jangan dengan kemarahan tinggalkan keirianmu kecemburuanmu kesakit hatianmu terhadap keunikan dan kesempurnaan Al-Quran buang itu jauh-jauh ya karena kalamullah itu kita harus pelajari dengan baik etika rukunnya ada sebelum mengkajinya pun kamu harus wuduk dulu karena ini membahas tentang perkataan Allah perkataan Hasim bukannya kita sedang mau membahas perkataan Paulus atau perkataan Lukas bukan ini kita sedang mau membahas kalamullah perkataan sang pencipta yang akan kita ingin bahas dan kalau level kamu ikrah aja belum bisa no satu kilo dari sana kelasmu makanya saya katakan intuk ridu yang kamu tidak pahami di ayat ini apa gitu sesungguhnya kamu mengimfakkan memberikan meminjamkan menafkahkan mengikhlaskan ya hartamu hasana yang baik amalanmu yang baik perbuatanmu yang baik nafkahmu yang baik yudha'ibhulakum ya jadi ketika Allah mengatakan ini secaya Allah akan melipat gandakan balasan kepadamu dan juga pengampunan kepadamu nah kalau kamu lebih paham dari saya jawab jelaskan apa yang ingin kamu pahami tentang hal ini yang kamu pahami di tengah ayat ini kan kamu hanya mengatakan apakah benar Tuhanmu itu gemar untuk dipinjamkan atau meminjam seakan-akan Allah itu menurutmu makhluk itulah ya sama seperti di dalam kitabmu ya kan kalau di dalam kitabmu itu kan jelas sekali pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat yakni Raja Asyur Teos akan mencukur kepala dan bulu paha bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga gitu kan jadi Tuhanmu si Teos ingin cukur bulu paha terus ini pisau dipinjam dari sungai Efrat kapan kembalinya dari sejak zaman Yesaya dipinjam sampai hari ini belum kembali itu pisau cukur kalau di terjemahan 2011 ada yang lucu disitu pada hari itu Teos akan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat yaitu Raja Asyur untuk mencukur rambut bulu kaki dan pisau itu pun akan memangkas janggut jadi bulu kaki dan bulu paha berubah lagi disitu ya luculah pokoknya kalau kita sedang membahas kitab kamu ya kan tapi saya tidak ingin membahas itu saya hanya ingin mengatakan kamu dalam memahami Quran ilmumu apa sehingga kamu bertanya tentang Quran karena yang saya tahu kamu memahami Al-Quran hanya terjemahannya dan terjemahan Quran kamu pahami dengan pemahamanmu pemahamanmu adalah pemahaman mitologi dimana Tuhan kamu setarakan dengan makhluk ya kan makanya saya katakan kalau kamu ingin mendudukkan surah dalam Al-Quran yang kau sebut tadi itu ayat 17 surah astagfirullahaladzim surah at-takabun kalau tidak salah ya kan nah kamu ingin mendudukkan sama seperti kitabmu Tuhan minjam menyewa pisau cukur untuk cukur rambut dan bulu paha dan juga mangkas jenggot minjam loh statusnya minjam dan tidak dikembalikan nah kalau dalam Al-Quran tidak seperti itu dalam Al-Quran jelas jika kamu meminjamkan atau kamu menafkahkan atau kamu mensedekahkan hartamu milikmu tenagamu pemikiranmu kepada Allah dengan pinjaman yang baik miscaya Allah melipat gandakan membalas untukmu dan mengampuni kamu dan Allah mensyukuri dan maha penyantun yang mengetahui yang gaib yang nyata yang maha perkasa maha bijaksana akan membalas setiap perbuatan baik yang disedekahkan di jalan Allah itu maksudnya barang siapa yang berbuat baik bersedekah memberikan hal yang baik demi untuk menyelamatkan dirinya dan mendapatkan ridha Allah maka dia akan diupah dengan upah berlipat ganda dari Allah itu maksudnya nah sekarang kalau anda lebih tahu dari saya silahkan anda jelaskan tentang ayat ini menurut versi anda tapi tolong dibaca dulu ayatnya apakah anda sudah cocok masuk di level saya atau mundur ke satu kilo lagi di kelas yang berwarna ungu tuh sana tuh yang ikrak satu gitu loh mbak maksud saya dan satu lagi ya pisau cukur yang dipinjam itu kapan dikembalikan kesian loh pinjam cukur apa gunting cukurnya orang belum dikembalikan cukur yang apa alat cukur yang sudah ribuan tahun kurang lebih tiga ribu tahun yang lalu itu adalah alat cukur yang sudah sangat-sangat antik tahun ini pasti meliaran bahkan triunan harganya itu sekarang sudah dikembalikan apa belum sih gini loh mbak yang cantik dan baik hati lu jawab pertanyaan saya dulu baru saya jawab pertanyaan lu selagi lu tidak menjawab pertanyaan gue jangan harap lu gue jawab pertanyaan lu sebagai orang bijaksana udah malam gue mau tidur ya sampai ketemu besok teman-teman Tuhan Yesus memberkati daripada nunggu rekaman dia hampir satu jam gak muncul-muncul mending gue tidur aja Tuhan Yesus memberkati semua hampir satu jam ada-ada aja bilang aja gak tau Al-Quran dan supaya aib daripada ajaran mitologi Yunani itu tidak terlalu terbongkar anda mencoba untuk membaca terjemahan Quran lalu menanyakan hal-hal yang menurut anda itu ganjil ya kan sangat disayangkan itulah bedanya ya antara umat islam dengan saudara-saudara saya dengan orang Kristen ketika ketika bertanya ketika ingin bertanya tentang Quran maka yang dia tanya itu adalah tercemahannya bukan kepada original teksnya sementara umat islam sedunia memahami Quran dengan original teks ya kan nah mereka ingin mendudukkan teori itu untuk kemudian bertanya kepada Quran teori dimana mereka memahami kitab mereka hanya tercemahan mereka ingin menggunakan teori itu materi itu metode itu maksud saya dengan metode yang dia pahami tentang kitabnya nah ini kesalahan saudara-saudara Kristen yang lainnya jadi saya bocorkan disini ya para sahabat-sahabat Kristen di grup Murtadin ini kalau kalian ingin menjatuhkan islam menjatuhkan debater islam anda kudu wajib mengetahui Al-Quran mulai dari bacaannya dulu karena kenapa kitab suci itu harus dipahami secara tekstual tekstual proof kalau tidak error anda error ya seperti yang saya bacakan tadi di terjemahan lain dikatakan Tuhan meminjam pisau cukur di terjemahan lain setelah direvisi berubah bukan meminjam tapi menyewa ingat meminjam dengan menyewa itu beda gitu loh nah itulah kitab anda kan unik ya tau nah kemudian kalau anda ingin menjatuhkan umat islam menjauhkan umat islam dari Al-Quran anda jangan mau seperti murtadir-murtadir yang lain kayak Saipuddin Ibrahim kayak Memekece siapa lagi Iksan Palopo atau siapa yang mengaku murtad-murtad mengaku kiai mengaku ulama jangan contohi mereka karena kamu akan babak belor gitu loh karena tidak akan mungkin seorang yang paham kalam Allah akan murtad tidak mungkin mustahil itu mustahil mustahil itu yang perlu kalian pahami mustahil orang yang paham Al-Quran akan murtad mustahil kecuali memang dia sudah ditentukan oleh Allah tapi itu tidak akan pernah terjadi kenapa orang yang memahami Quran akan mendekatkan diri kepada Allah jadi mustahil dia akan murtad tetapi orang yang tidak memahami Quran tetapi cinta akan dunia bosan dengan keislaman yang penuh dengan aturan-aturan maka dia akan murtad dan ini yang harus dipahami dengan baik orang yang murtad kalau semakin banyak akan menggeser para pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini kenapa? karena rata-rata yang murtad itu ngaku-ngaku pintar Quran sehingga orang yang menerima dia sebagai murtadin akan bangga oh ini ada ulama oh ini ada ustad oh ini ada lulusan pesantren oh ini padahal membaca kiraat aja tilawa aja gak mampu dia dengan sempurna lalu dikasih kedudukan jadi pendeta jadi misionaris dienakkan dia dienakkan dipenuhi segala kebutuhannya jadi saran saya kepada pendeta-pendeta hati-hati hati-hati memurtadkan orang yang setengah-setengah memahami Quran percuma karena kalian memurtadkan orang-orang yang setengah-setengah memahami Quran apalagi yang tidak paham Quran di depan kalian mengaku paham Quran diuji dengan kami yang paham Quran mencret rugi kalian malah menghinakan agama kalian seperti sepudin Ibrahim ngaku pintar pakar Quran mana buktinya baca tahiyat aja dia gak bisa belepotan diskusi dengan saya aja mana berani dia dia kabur-kaburan ketemu saya di grup dia monolog gak mau nanggapin VN saya dia bicara sendiri gak bisa dia nah kalau mau memurtadkan ya murtadkan kayak Aagim ya murtadkan kayak siapa Ustaz Adi nah tuh hebat tuh kalau kalian mampu memurtadkan kayak gitu baru kalian hebat kalau yang kamu murtadkan cuma meme kece tidak tahu apa-apa saya pening Ibrahim terus dikasih kedudukan jadi pendeta jadi pastor membaca disuruh baca ikhra baca al-fatihah pun error kemarin itu si meme kece baca surah al-kafirun masha'allah astagfirullah lazim benar-benar kalian dibodoh-bodohin sama dia jadi rekan-rekan sekalian berbeda dengan kami ketika kami dengan saudara-saudara kami yang mu'alaf sehebat apapun dia di dalam ajaran agama mereka mereka ketika masuk dalam pembahasan Quran mereka akan duduk menjadi murid dan tidak akan pernah ngaku lebih hebat daripada murid gitu tidak sama seperti Anda jadi itulah bedanya ya bedanya antara murtadin dan juga mu'alaf kalau mu'alaf sehebat apapun mereka mereka pasti malu untuk menjadi imam sholat malu karena kenapa mereka paham jadi imam sholat itu ada syarat-syaratnya ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi bukannya karena mu'alaf karena dia sudah menjadi bayi kembali terlahir kembali suci tanpa dosa kemudian dia jadi imam tidak tidak bisa kenapa karena umat islam itu untuk menjadi imam ada syarat-syarat tertentu dia harus bisa paham Quran jangankan paham Quran dia harus baca tartilnya tilawanya dengan baik jadi borok-borok mu'alaf itu bisa jadi imam jadi tujuan mu'alaf memang untuk mencari keridaan Allah bukan untuk dunia mu'alaf itu berbanding terbalik dengan murtadin murtad karena dunia pasti bukan karena paham gospel bukan karena paham Quran saya bisa jaminkan itu murtad karena ekonomi itu pasti murtad karena cinta akan dunia itu pasti murtad karena bosan dengan hukum-hukum Tuhan hukum-hukum hasen itu pasti tapi kalau murtad karena paham Quran itu belum ada di muka bumi ini nah kalau mu'alaf tentu bukan karena ekonomi mau apa jadi mu'alaf mau jadi imam gak akan pernah bisa mau jadi apa penghutbah ya paling kayak dokter Yahya Waloni paling kayak gitu tapi suruh jadi imam mau gak dia di istiqlal atau di masjid raya mana mau gak dia gak akan bisa gak akan mau dia kenapa tahu diri sesempurna apapun penyampaian dia tentang Quran dia tidak akan mau jadi imam kenapa tidak seudah itu harus memenuhi syarat-syarat padahal untuk menjadi imam itu sangat sulit dan tidak ada uangnya gitu loh tapi kalau untuk menjadi seorang pendeta yaudah kayak sul-kipli murtad hari ini besok terkenal dia oh kayak raya diundang kemana-mana ceramah oh lantas kemudian saya akan berkhutbah di mimbar gereja di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minun alladzina idha zukirallahu wajilat jemaat pasti bilang hebat hebat ini betul-betul murtadin wah ini ayo kita keluarkan perpuluhan kita ambil nomor HP-nya transfer ke dia paling bisa sul-kipli itu kalau murtad pasti dia menjadi pendeta nomor satu di Indonesia bahkan dunia kali ya apalagi kalau saya kaitkan di dalam Al-Quran dikatakan sutur ini kulya ayyuhal kafirun la'abudu ma'ta'abudun kemudian saya pakai ayat galatia 2 ayat 20 saya gunakan galatia 3 ayat 13 dengan matinya Tuhan maka kita dengan kasihnya Allah kasihnya Allah dibebaskan dari kuk penghambaan dibebaskan dari hukum Torah padahal hukum Torah itu untuk Bani Israel ngapalah kamu yang ngaku dibebaskan dari hukum Torah emang lu Bani Israel jadi seperti itu ya kawan-kawan yang ada di grup ini saya bercanda aja karena si Putri Silom sudah kabur ternyata dia tidak ada daya untuk membahas surat atau kolabun akhirnya dia kabur dia katakan saya VN 1 jam ya itu enggak lah enggak mungkin lalu kemudian rekan-rekan sekalian kalau saya VN panjang seperti ini itu artinya karena lawan diskusi saya ya tidak ada ilmu saya hanya sekedar sering aja untuk memahamkan dan mengajarkan mengingatkan kepada generasi Islam jangan pernah murtad Islam adalah agama hak dulu mungkin iya saman dimana kita belum masuk kepada era digital mungkin kita bisa saja tahu dibodoh-bodohi atau apalah banyak yang murtad tapi sekarang kan kita mudah untuk membaca kitabnya mereka mengetahui sejarah mereka dan mereka pun bisa mencari Quran ya melalui digital melalui dunia sosial dan seterusnya dan seterusnya jadi sekarang tidak ada lagi dusta tidak bisa lagi orang dibodoh-bodohin jadi sahabat-sahabat Islam Muslim dimanapun anda berada generasi-generasi Muslim dimanapun anda berada jangan pernah mau dibodoh-bodohin kenapa Islam itu sudah benar sesuai dengan konsep Nabi-Nabi yang ada di dalam kitab mereka masih ada ajaran Nabi-Nabi di dalam kitab mereka masih ada contoh Nabi Isa mengajarkan apa kepada mereka Bani Israel hidup kekal itu umat Islam kan tahu hidup kekal itu berarti surga kan akhirat kan akhirat itu surga itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Isa sebagai Rasulullah dalam iman Islam kita sudah memperoleh itu kita sudah mengetahui kita sudah mengenal kita sudah mengimani kita sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah berarti apa yang dikatakan Nabi Isa hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar yaitu dia yang ada di langit atau di surga ya lalu apa lagi syaratnya mengenal Yesus atau Isa sebagai Rasulullah nah di Islam itu sudah dipenuhi tidak sempurna iman Islam seseorang kalau tidak mengaku ilaha illallah Isa Rasulullah tidak sempurna walaupun rajin ibadah rajin sholat rajin puasa tapi tidak mengimani Isa sebagai Rasulullah percuma nah berarti dengan kita berislam kita juga memperoleh hidup kekal yang sesuai syarat yang diacarkan oleh Yesus jadi jangan pernah mau digoda untuk murtad rupiah apa sih hidup ini sementara aja di hadapan Tuhan seribu tahun usia dunia di mata Tuhan hanya sehari bayangkan kita hidup beberapa tahun paling juga 60 75 lah paling tinggi di mata Tuhan berapa tahun itu kalau kita hidup cuma 75 tahun sementara satu hari di hadapan Tuhan di akhirat itu menurut hitungan dunia seribu tahun berarti ya cuma sekian per detik lah sekian detik lah jadi jangan hanya karena rupiah hanya karena wanita hanya karena perut kita menjual akhidat kita jangan pernah mati di luar dalam keadaan Islam itu dari saya ya saya akhiri karena lawan saya sudah udah keok udah kabur salam satu Tuhan buat sesudah muslim yang ada di grup ini dan juga salam beda Tuhan dengan teman-teman kufur saya yang ada di grup murtahidin ini graham murtahidin demikian dari saya salam satu Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sekalian dimanapun anda berada puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiranya kita selaku hamba dan juga umatnya Rasulullah senantiasa mendapatkan rahmat dan tetap istiqam di dalam ajaran agama Islam para sahabat sekalian dimanapun anda berada saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya selama ini terhadap channel Zulkifli yang mabas Alhamdulillah saya pun kaget ya sekarang itu subscribe-nya udah 27 ribu Masya Allah itu berkat daripada perjuangan para sahabat sekalian dan tentu apa yang saudara-saudara lakukan semua terhadap channel ini dan termasuk pribadi saya juga doa-doa kalian ucapan-ucapan salam kalian kepada saya itu adalah doa yang sangat saya tidak bisa bayar dengan apapun kecuali hanya membalas salam dan juga doa juga ucapan terima kasih kepada guru-guru saya kepada Habib-Habib yang selama ini membimbing saya yang ada di Kalimantan ada yang di Sumatera sana ada yang di Gorontalo banyak lah pokoknya sahabat-sahabat saya Yusri Ishak yang ada di Batam terus Mono Bang Iwan Bang Mas Tri Anton Hamdan Chandra Mas Tulus Yanto dan semua-semua yang telah banyak membantu saya ya dengan doa dengan apa ya dengan perhatian yang begitu aduh saya terharu sekali ya apalagi ada yang sampai video call dengan saya dengan nangis ya saya saya bangga sekali dengan kalian sahabat-sahabat saya ya namun apa yang saya berikan itu belum belum ada apa-apanya ya kan saya hanya melakukan tugas saya sebagai salah satu pengemban amanah untuk memberikan pencerahan untuk menghindarkan generasi kita dari hal-hal yang bisa menjauhkan mereka dari ajaran agama Islam tahulah ya kan kondisi sekarang orang cinta dunia takut mati sehingga apapun orang bisa pertaruhkan demi untuk bisa bertahan hidup padahal hidup ini hanyalah sementara hidup ini ya berkat rahmat yang diberikan oleh Allah yang patut kita syukuri tetapi tujuan akhir daripada kesemuanya ini bukanlah di dunia ini ya ya kan kita semua pasti tahu temannya umat Islam untuk itulah saya tidak bisa menyebutkan namanya sahabat saya satu-satu ada juga sahabat saya di Amerika sana yang sering memberikan saya materi-materi untuk saya gunakan untuk menginjil sering mendoakan saya kemudian guru-guru saya Pak Haji Suhendra Sunandar yang aduh banyak mengirimkan saya kitab-kitab terus kemudian belum lagi Habib yang di Kalimantan sering memberikan pencerahan kepada saya masukan-masukan kepada saya dan ini semua sangat berguna dan bermanfaat untuk supaya bagaimana ajaran para nabi ini kita bisa terangkan seterang-terangnya utamanya di negara kita ini supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohi dengan apa dengan indomie dan segala macamnya ya mungkin seperti itu sebagai pengantar para sahabat saya minta maaf saya tidak bisa membalas semua ucapan salam dari setiap komen yang ada di kolom komentar paling tidak dalam hati saya mengucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga keselamatan dan berkat atas saudara-saudaraku dan sahabatku bersama dan keluarga dimanapun anda berada saya kira seperti itu dari saya sebagai pengantar ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkat dan juga rahmat dan saya mohon doa kepada para sahabat sekalian doakan saya doakan istri saya anak-anak saya supaya mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha saya pun demikian mendoakan sahabat sekalian dan keluarga mudah-mudahan kami senantiasa dapat sehat seperti dengan sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada saya kira seperti itu sebagai pengantar oh iya malam ini saya berdiskusi dengan si Helen atau putri siloam yang mengatakan apa di grup muslim itu katanya semua umat islam disana nyunsup katanya dari dia ada pertanyaannya tapi ketika saya cobain untuk apa sih saya cari tahu apa sih yang menyebabkan debater-debater islam itu apa pada nyunsup menurut dia oh ternyata dia mau menanyakan tentang Quran makanya saya balik nanya apakah sudah layak dia untuk bertanya tentang firman Allah ternyata memang belum layak dan akhirnya kabur lalu kemudian para sahabat mungkin ada yang bertanya kenapa sih sulkiplit itu gak mau zoom atau menggunakan skype atau live youtube atau live streaming para sahabat kita bagi tugas teman-teman yang sudah biasa di live streaming silahkan karena masih banyak setrigala-setrigala di grup WA yang harus kita injili yang harus kita ajarkan karena semua manusia di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah itu punya hak untuk mendapatkan hidayah karena itulah kemudian saya dan teman-teman membagi tugas ada yang di live streaming ada yang di skype ada yang di zoom ya saya cukup di WA ajalah karena disitu juga masih banyak pengumpat pencacimaki dan seterusnya sekiranya seperti itu para sahabatku sekalian akhir kalam dari saya salam satu Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih